assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-temanku semuanya welcome back to my youtube rohmatso channel Oke guys pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya ini buat teman-teman yang mempunyai tanaman ya dan nanannya itu di musim kemarau guys jadi wajib banget melakukan yang namanya metode infus ya Jadi itu ada galon ya galon dikasih lubang atau kalau enggak tutupnya dikendorin seperti itu ya itu dia netes tapi sebelumnya G sebelum kita infus dengan metode ini kalian wajib siram dulu dan berikan pembatas melingkar seperti ini agar biar akhirnya itu meresapnya ke bawah ya jadi ini namanya metode infus galon guys memang cocok sekali untuk nanam di musim kemarau karena musim kemarau ini eh panasnya ya panasnya itu sangat stabil sekali namun harus kita imbangi dengan air yang cukup nah caranya biar kita enggak capek capek nyiram kita pakai metode infus galon jadi ini kebetulan eh pohon durian ya Nah sudah segini pohonnya ini kita gunakan metode infus galon tentukan hanya ini saja ada juga di sana di sana juga ada beberapa ya jadi ini sangat bermanfaat sekali buat teman-temanku yang terutama kalau nanamnya itu ya daerahnya itu airnya cukup sulit wajib sekali menggunakan metode ini jadi selain hemat air dia juga bikin tetesan airnya itu langsung masuk ke dalam guys ya Nah jadi seperti ini ya teman-temannya metode infus galon wajib sekali teman-teman praktekan di tanamannya ya biar enggak dehidrasi dan juga enggak cepat kering guys karena pemanasan global ini memang mematikan beberapa tanaman ya jadi kalau enggak kita pintar-pintar eh rawat dan juga jaga ya terutama untuk stok air yang ini bisa mati kepanasan guys ya bisa kering bisa mati kepanasan jadi seperti ini ya penampakannya ya jadi saran saya kalau mau siram air yang banyak kalian lakukan sore hari kalau sore hari dia sudah enggak ada penguapannya karena langsung eh berganti hari alias masuk malam ya masuknya sudah malam jadi lebih awet dan dia lebih adem setelah kalian siram kalian lakukan metode infus ini jadi dia akan awet ya tetesannya akan terus masuk ke dalam Oke jadi seperti itu ya kurang lebihnya ya buat teman-teman yang saat ini lagi tanam ya entah itu buah entah itu apapun ya pokoknya pohon-pohon seperti ini wajib kita listarikan ya pertama kalau kalian pengen buat perkebunan jadi seperti ini yang khususnya daerahnya yang sangat sulit sekali mendapatkan air ya untuk penyiraman kalian wajib pakai metode ini infus galon guys Oke jangan lupa like comment share and subscribe semoga bermanfaat saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh